Kembali bersama kami saudara, hasil pemilu masih menunggu hitung resmi KPU, tapi peluang formasi kabinet berikutnya sudah jadi perbincangan. Salah satunya Menkominfo Budi Ari Setiadi yang disebut akan kembali menjadi menteri jika Prabowo Gibran resmi dilantik jadi presiden dan wakil presiden. Budi Ari menyebut dirinya enggan berspekulasi lebih jauh karena perhitungan suara resmi KPU belum tuntas. Meskipun siap, dirinya bilang tak mau terburu-buru. Sudah diajak kabinet Prabowo? Belumlah, tunggu Rilkon saja. Tunggu Rilkon, kamu ini buru-buru masih ada berapa hari sih? 20 Maret ya? 35 hari kan setelah itu. Tunggu saja lah. Tapi infonya mau diajak kalau diajak? Ah, info dari mana kamu? Maaf saja. Tapi kalau diajak di mana nih? Udahlah kita tunggu Rilkon saja. Kita hormati keputusan KPU nanti. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat yang baru dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang, Agus Harimurti Yudhoyono, menyebut telah meminta restu kepada Capres Pemilu 2024 Prabowo Subianto sebelum dirinya dilantik menjadi Menteri. Ahaye menyebut Prabowo telah mendorong Demokrat berperan di pemerintahan dan ikut dalam pemerintahan lima tahun ke depan. Meskipun Ahaye bilang, Prabowo belum spesifik bicara soal posisi apa yang akan diberikan jika Prabowo resmi dinyatakan memenangkan pemilu. Dengan Pak Prabowo tadi malam, saya tentu melaporkan kepada beliau termasuk juga meminta 200 blessing karena bagaimanapun beliau adalah Capres yang kami usung, juga pemimpin dari Koalisi Indonesia Maju lima tahun ke depan. Dan beliau mengucapkan selamat dan tentunya mendorong memang sejak awal agar saya bersama Demokrat itu berperan di pemerintahan dan tentunya lima tahun ke depan. Tapi tidak secara spesifik atau belum membahas secara spesifik apa yang akan dikerjakan lima tahun ke depan dalam susunan atau formasi tertentu. Nanti mungkin di kesempatan berikutnya kita akan bicara seperti itu. Di lain pihak, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menekankan Presiden Jokowi Dodo akan berperan signifikan dalam menyusun kabinet jika Prabowo resmi dinyatakan menang pemilu, termasuk dalam penyusunan kebijakan strategis. TKN menekankan Jokowi berperan penting karena visi misi Prabowo Gibran disusun untuk melanjutkan, menyempurnakan, dan memperluas kebijakan pemerintahan Jokowi. Ya tentu Presiden Jokowi akan mempunyai peranan yang signifikan di dalam pembentukan pemerintahan Prabowo Gibran. Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah visi misi Prabowo Gibran, ya kalau kita lihat ada piramidanya itu, ada 8 asat cita, 8 program terbaik cepat, 17 program prioritas. Itu dibangun salah satunya adalah atas fondasi kebijakan dan capaian yang diperoleh Presiden Jokowi Dodo. Dan juga tentu pemerintahan sebelumnya, Presiden sebelumnya, Pak SBI, Bumega, dan seterusnya. Prabowo Gibran selalu menyampaikan bahwa kami ini melanjutkan, menyempurnakan, dan memperluas kebijakan Presiden Jokowi. Lalu sejauh apa Jokowi akan dilibatkan cawe-cawe dalam penyusunan Kabinet Prabowo Gibran jika resmi memenangkan pemilu? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran yang juga Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo dan Pengamat Politik, Ikrar Nusa Bhakti. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Pak Sipal. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Pak Derajat, berperan signifikan posisi Pak Jokowi ini untuk membantu penyusunan Kabinet Prabowo Gibran. Sesignifikan apa sebetulnya dan sampai sejauh mana peran Pak Jokowi ini? Apakah hanya di masa transisi saja? Saya rasa tidak ya. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita melanjutkan di piramida itu fondasi dari kecapean Pak Jokowi, kemudian kami juga akan melanjutkan IKN, melanjutkan hilirisasi, dan sebagainya. Kemudian juga kita tahu Pak Jokowi popularitasnya sangat tinggi, approval ratingnya juga sangat tinggi, dan juga saya rasa semua pihak juga mengakui popularitas beliau itu sangat membantu di dalam kemenangan Prabowo Gibran. paling tidak sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman di Quick Counts. Jadi dengan peran yang sebegitu besar dan apalagi maski beran juga menjadi wapresnya, saya rasa wajar kalau beliau mempunyai peranan yang signifikan nanti di dalam pembentukan pemerintahan maupun kebijakan yang akan datang. Sampai menentukan nama dan juga nomenklatur kementerian kah? Nah itu saya buka kantong terlalu banyak. Tapi berarti signifikannya sampai ke sana atau bagaimana Pak? Ya tentu begini, nanti penyusunan kabinet dan sebagainya itu akan dibahas oleh beliau, Presiden Jokowi, oleh Pak Prabowo, Mas Gibran, dan para ketua umum partai. Dan kebetulan para ketua umum partai ini kan menteri semuanya sekarang yang di parlemen ya. Mas Erlangga, Pak Prabowo juga, Bang Zul, kemudian Mas Ahaye, kemudian partai yang non-parlemen, ketua umumnya ada Mas Kaisang, kemudian juga partai-partai lain ada Bang ini, apa namanya, Ustadz Anies ya. Jadi mereka yang akan membahas, kemudian setelah itu ya baru akan diputuskan nama-namanya. Nanti baru akan kelihatan berapa dari parpol, berapa non-parpol, dan sebagainya. Oke. Pelibatan Jokowi di mata TKN ini, menurut Anda, Pak Ikrar, hal yang wajarkah? Ya, kalau menurut saya harus dibatasi ya. Kenapa? Kalau nggak dibatasi, ini kemudian kita bertanya, ini Kabinet Jokowi lanjutan atau Kabinet Prabowo gitu. Kenapa demikian? Kan biar bagaimanapun, sekarang kan bukan lagi eranya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu kan cuma membawa, apa namanya itu, pasangan Prabowo Gibran itu memenangi pebilu Presiden 2024 ini. Kenapa demikian? sebab kalau misalnya Pak Jokowi masih diberikan kesempatan untuk itu, ya itu kemudian orang juga akan bertanya-tanya, ini berarti masih kelanjutan dari pemerintahan Jokowi kah? Atau kemudian Pak Jokowi itu masih lagi diberikan kekuasaan yang boleh dikatakan seharusnya sudah tidak boleh berkuasa lagi, itu kan? Jadi ini menjadi suatu tanda-tanya besar buat masyarakat. Dan kemudian juga harusnya Pak Prabowo kenapa harus memegang independensi dalam hal ini? Karena biar bagaimanapun Kabinet ini adalah Kabinet dia, bukan Kabinet Jokowi. Jadi inilah yang kemudian menjadi suatu persoalan ya. Ini berarti ini yang namanya Jokowi itu masih prolong his power in the government. Tapi kalau Anda melihatnya dari awal saja pembentukan nama, saran-saran pembentukan Kabinet saja sudah melibatkan Pak Jokowi, nanti saat pemerintahan berjalan, apakah ini akan ada bayang-bayang Jokowi juga di pemerintahan Prabowo Gibran nanti? Yang jelas menurut saya ya, dalam masa bulan madu sih mungkin-mungkin saja akan ada apa istilahnya itu bayang-bayang Jokowi di situ. Tapi biar bagaimanapun yang namanya seorang presiden, tentunya dia tidak ingin diintervensi oleh kekuasaan manapun ya, terlepas dari Jokowi itu adalah presiden apa istilahnya itu sebelumnya gitu kan. Jadi ini yang harus kita lihat ya. Saya beri contoh misalnya, apakah kemudian Pak SBY juga ikut campur di dalam urusan pemerintahan setelah dia turun dari jabatan presiden? Saya pikir enggak ya. Atau kemudian juga ya, Pak JK juga kemudian begitu dia turun jadi wakil presiden dia tidak pernah berusaha untuk kemudian juga membayang-bayangi misalnya apa yang harus dilakukan oleh Pak Wakil Presiden sekarang begitu kan. Jadi ini harusnya sesuatu proses yang alami ya seperti itu. Jangan kemudian kita lagi-lagi mesti terus tergantung kepada Jokowi begitu. Oke. Apakah ini tidak jadi batu sandungan buat TKN kedepannya nih Mas Ibarat ada dua matahari kembar di sini? Enggak. Apa namanya? Saya sangat tidak sepakat dengan analisisnya Bang Ikrar ya. Kalau membandingkan dengan Pak SBY Pak SBY kan tidak berada di tim pemenangan Pak Jokowi di 2014 ya kan? Kemudian juga membandingkan dengan Pak JK Pak JK kan bukan presiden ya. Kemudian kalau kita lihat ya Bu Mega masih punya peranan dan masih sangat dihormati di dalam pemerintahan Pak Jokowi beliau presiden malah ada selang Pak SBY dua periode tapi beliau punya peranan di dalam mengusulkan menteri dari PDIP begitu ya jadi saya rasa itu wajar saja di dalam realitas politik Indonesia dan kalau ada kekhawatiran matahari kembar tidaklah karena Pak Jokowi orang yang sangat tahu mengenai ketatanegaraan jadi ketika Pak Prabowo sudah dilantik ya otomatis tongkat komando sudah beralih ke Pak Prabowo jadi mataharinya ya Pak Prabowo dibantu oleh bahwa kemudian nanti Pak Prabowo minta saran kepada Pak Jokowi atau apa itu saya rasa wajar-wajar saja jadi tidak khawatir bahwa ada dua kingmaker dalam satu kubu begitu mas? enggak saya enggak saya enggak ada kekhawatiran beliau peranannya itu tentu tidak di awal dalam pembentukan pembentukan pemerintahan awal pasti akan diminta pandangan kemudian juga setelah itu ketika pemerintahan berjalan ya beliau akan lebih banyak memberikan sehat atau saran jadi ya tidak akan cawe-cawe misalkan bilang Pak Prabowo Anda begini-begini enggak Pak Prabowo bukan menterinya lagi jadi saya rasa sih itu kekhawatiran yang berlebihan dan kami yang real di dunia politik yang betul-betul terjun betul-betul sehari-hari berhubungan berkomunikasi berdiskusi dengan beliau-beliau itu kita enggak melihat ada masalah kesana oke termasuk untuk kondisinya sekarang kita bicara keadaan sekarang apakah pembahasan itu sudah berjalan untuk pemerintahan kedepannya kabinetnya apa-apa saja dan penyusunan timnya bagaimana begitu belum jadi seperti yang sudah saja di berbagai tempat belum ada sama sekali jadi kalau ada bocoran-bocoran kabinet itu itu udahlah news value-nya zero jangan dianggap gitu ya sebelum ada para ketum parpol itu sekarang masih sibuk menjaga suara dan kursi di pilek masing-masing oke saya sendiri sekarang setelah selesai pilpres saya ditugaskan ketum saya Bang Zul itu ada beberapa dapet yang harus saya bantu gitu ya untuk jaga supaya suarapan tidak tidak terganggu jadi kami masih fokus untuk menjaga kursi masing-masing termasuk juga kalau kita lihat keadaannya sekarang kan Pak Haya sudah dapat posisi sebagai Menteri ATR BPN apakah ini bisa dikatakan dan sudah lapor Prabowo dapat endorsean dari Pak Prabowo pula apakah ini bisa dinyatakan untuk mengunci posisi kementerian untuk ke depannya begitu enggak kan nanti akan ada pembicaraan lanjutan tentu di dalam pembicaraan lanjutan ketika melibatkan Demokrat tentu akan Pak Prabowo Mas Gibran akan berkonsultasi juga dengan Pak SBY tentu jadi enggak mungkin misalkan Pak Prabowo dan Mas Gibran mengambil dari Demokrat orang yang tidak di approve oleh Pak SBY atau Mas SBY jadi saya rasa tidak ada yang istilahnya kunci itu tapi memang komitmen ke Demokrat ini kan sudah agak lama sebenarnya ya untuk Demokrat gabung tapi kan sama seperti Pan komitmennya sudah agak lama tapi realisasi untuk kemudian Bang Sul menjadi Menteri Perdagangan itu kan ada tenggat waktu jadi saya melihatnya proses yang relatif normal di dalam politik Indonesia begitu oke terakhir Pak Ikrat Anda melihat ini bakal muncul friksi tidak kalau perjalanan ini akan berterusan ya saya pikir ini tidak akan berkepanjangan saya ingin menanggapi teman saya dulu Mas Derajat jadi kalau Megawati dengan Pak Jokowi itu kan karena memang Jokowi kan diajukan oleh PDIP dan Megawati juga tidak pernah intervensi itu semuanya tergantung kepada Presiden Jokowi pada saat itu cuma kan Megawati hanya misalnya mengajukan nama-nama dari pantainya jadi bukan dari partai yang lain tapi sekarang kan Anda tahu Jokowi itu tidak punya partai gitu kan atau belum punya partai walaupun selalu dikatakan katanya PSI itu partainya Jokowi nah kemudian yang kita juga ingatkan disini bahwa yang jelas itu yang namanya penentuan menteri itu adalah hak prerogatif Presiden jadi jadi itu yang harus kita lihat maksud saya disini adalah agar Pak Prabowo itu benar-benar memegang kekuasaan atau memegang otoritas penuh di dalam penentuan siapa yang akan masuk kabinet kalau sekedar bertanya boleh tapi kalau kemudian sampai menentukan siapa posisi di mana itu buat saya ini akan menimbulkan suatu persoalan di kemudian hari begitu baik Pak Ikran Nuswabakti terima kasih Mas Rajat Wibowo juga terima kasih sudah hadir berdiskusi bersama kami kali ini saat selalu semuanya selamat sore selamat sore selamat menikmati